Laporkan perbuatan Haldi Sabri pada Air Rumi ke Iris Bella, pengusaha kosmetik ini spil nasib anak Amar. Pernikahan artis Iris Bella dan pengusaha Haldi Sabri masih jadi bahasan. Satu di antaranya perlakuan Haldi Sabri pada anak-anak Iris Bella dari pernikahan dengan Amar Zoni. Memang, sejumlah postingan Iris Bella memperlihatkan keakraban antara Haldi Sabri dan Air Rumi Akbar, anak sulung Amar Zoni. Beberapa momen diperlihatkan, mulai tidur bersama, hingga tasegan Haldi Sabri menyediakan pahannya sebagai bantal untuk Air Rumi. Nah, bagaimana perlakuan Haldi Sabri pada Air Rumi di belakang Iris Bella? Momen itu terekam kamera sahabat Iris Bella yang juga pengusaha yakni Erly Yanni. Lewat postingan Instastory-nya, tanggal 7 November tahun 2024, dia memposting foto Haldi bersama Air Rumi. Bahkan, dia melaporkan perbuatan Haldi pada Air Rumi kepada Iris Bella. Dalam postingannya, pengusaha kosmetik itu memposting dua foto kolase kebersamaan Haldi dan Air Rumi. Foto kecil, terlihat Haldi mencium Air Rumi kala duduk. Kemudian foto masternya, Haldi terlihat memeluk Air Rumi dari belakang. Dalam momen itu, Haldi menjaga Air Rumi yang terlihat masih mengantuk. Abang Air, Rumi, masih ngantuk neh momi ak keong garis bawah Iris Bella garis bawah, tulis Arly Yanni dengan mencolek akun Instagram Iris Bella. Postingan ini menuai respons dari Iris Bella. Dia memposting ulang di Instastory-nya dengan membubuhkan dua emoji yakni mode terharu dan sangat suka. Perlakuan Haldi Sabri pada anak Iris Bella dan Amar Zoni. Artis Amar Zoni kini masih menjalani masa hukumannya di Lapas. Sementara, Iris Bella memilih menikah lagi dengan Haldi Sabri. Kini, kedua anak Amar Zoni yakni Air Rumi Akbar dan Ara Putih Sabai Akbar ikut Iris Bella. Meski Iris Bella bersedia membawa dua anaknya menemui, Amar Zoni menolaknya. Kuasa hukum Amar Zoni, Abdullah Emile Umar menjelaskan. Kalau masalah anak, Ibel sudah beberapa kali minta saya antar anak-anak ke Lapas tapi Amar keberatan karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Kata Abdullah Emile Umar ditemui di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Amar Zoni meminta agar pertemuan dengan anaknya ditunda terlebih dahulu. Amar bilang, Entar ajalah bang, lebih baik nanti aja, gak usah dulu. Beberapa kali Amar bilang seperti itu, ujar Abdullah Emile. Amar Zoni tidak ingin anaknya miliki memori tentang dirinya yang dipenjara. Jadi mungkin Amar gak mau ada memori anaknya bahwa Amar di dalam penjara. Wajar sih kalau saya bilang, jelek juga buat anak, ucapnya. Abdullah Emile kemudian menjelaskan alasan Iris mengizinkan memberikan izin kepada anak-anaknya untuk bertemu Amar. Kenapa Iris Bella membolehkan? Karena memang tuntutan juga dari netizen, awak media juga sering menanyakan hal itu, beber Abdullah. Iris Bella juga bilang ke saya, kalau Amar memang mau menemui anaknya. Gak apa-apa bang, bawa aja ke sana nanti diantar sama ibu. Pesan dari Ibel saya sampaikan ke Amar. Dia keberatan, tandasnya.